Besti Besti, Besti, Besti Hari ini gue kedatangan narasumber yang cantik, yang cantik banget Tapi bukan cuma cantik, dia ini juga berani Kenapa gue bilang berani? Karena nih, bayangin aja, gue juga kadang bingung sih sama entrepreneur-entrepreneur sekarang ini Mereka tuh sebenarnya udah nyaman gitu Menurut gue tuh udah kayak settle gitu di pekerjaan sebelumnya Tapi tiba-tiba mereka memutuskan buat mengikuti passion mereka Mengikuti kesukaan mereka Tapi mulai berjuang nih dari awal lagi keluar dari zona nyamannya Nah daripada gue cerita kesana kemari, gak bener nih Mending kita langsung ngobrol aja sama CEO dari Pipil Team Kokoa Yaitu Kak Tisa Aulina Tisa Aulina Halo Kak Tisa Halo Sebelumnya aku bukan CEO tapi co-founder CEO dan co-founder Bukan co-founder saja Oh co-founder aja Kalau jaman sekarang tuh CEO gak satu orang sebetulnya Bisa berdua Atau berempat malah Jadi co-founder dari Dari Pipil Team Kokoa Pipil Team Kokoa Oke Apa kabar Kak? Lik, lik Kak Yang kayak tadi aku mention di awal ya Kak Tisa ini kan awalnya jadi lawyer gitu ya Setau aku kan lawyer itu Sekolahnya gak yang cepet gitu Lama gitu kan Dari S1 Terus abis itu S2 Terus abis itu kayaknya tuh ada kayak profesi lagi gitu kan Untuk jadi lawyer gitu Nah terus tiba-tiba Kak Tisa nih switch carrier nih Jadi entrepreneur Dan milihnya coklat lagi Kenapa sih Kak? Jadi gini kan banyak tuh Kalau orang-orang yang berbisnis satu bisnis tertentu Dari kecil tuh udah pengen punya bisnis ini Atau dari kecil udah pengen punya pabrik apa gitu Kalau saya belum pernah Gak ada Belum ada keinginan pada saat itu Untuk punya pabrik coklat sih Pabrik apalagi pabrik coklat gitu Tapi memang selama jadi lawyer tuh Saya suka banget baking Jadi saya kalau Hiburan saya tuh ke dapur Dan bikin kue Oke Tapi gak sering-sering Jadi tapi kalau lagi Mood dan ada waktu Kalau ada keluarga ulang tahun tuh Bikin kuenya di Di aku gitu Terus dapet lah coklat dari Swiss Namanya coklat velcline Ini coklat premiumnya Swiss gitu Waktu nyoba pakai coklat itu Kok kuenya enak banget Semua orang gila Terus kuenya makin enak Gue bilang Bukan kuenya makin enak Coklatnya enak Tapi coklatnya Lihat harganya lagi tuh Sekilo Makanya mahal banget Lihatlah website-nya Kayak apa sih ini coklat velcline Di Swiss kok enak banget Jadi kalau dilihat ingredientsnya Cuma kakao sama sugar saja Tapi keluar rasa-rasa yang layers gitu loh Kok ada rasa-rasa wangi-wangi buahnya Kok bisa ya di ingredients itu gak ada Aku pikir kan Biasanya kalau di Indonesia kan Campuran ditambahin sesuatu Ingredients tambahan kan Kok ini enggak kan kakao sama sugar Tapi keluar rasa-rasa Banyak yang aku pun waktu itu gak ngerti gitu Lihat website-nya Ternyata mereka ngambil bijinya dari Jember Oh dari Indonesia Indonesia Tapi dijualnya di Swiss Dijual di Swiss Dan keluar dunia ya Mereka distribute juga ke Dubai Export kemana-mana Tapi orang kita sendiri tuh gak tau loh Ada coklat seenak ini gitu Di coklat Indonesia bisa dibikin seenak Coklat yang si velcline ini bikin gitu Dan waktu itu memang Waktu people team berdiri Belum ada brand coklat Yang memperkenalkan Single origin coklat namanya Jadi coklat satu bar ini Berasal dari satu origin tertentu saja Oke Gak ada campuran dari biji-biji lainnya gitu ya Jadi waktu itu belum ada Terus Wah seru banget ya Kalau kita nih bikin gitu Karena kok mahal banget Kenapa gak bikin sendiri aja gitu Oh coklatnya kita Istilahnya dari kebun belakang kita Dari Indonesia juga gitu Kenapa gak coba bikin sendiri Nah dari situ Tiga tahun ya kurang lebih Risetnya gitu Dan karena maju mundur ya Takut ini kan bisnis baru Dan aku gak punya background disitu gitu Lawyer gitu Sebelumnya jauh banget gitu Akhirnya Banyak ngambil course di Jakarta Terus banyak connect sama chef-chef Di seluruh dunia lah Terutama di pastry dan kecoklatan gitu ya Di bidang coklat Terus akhirnya Ruang tamu di rumah Aku bikin jadi ruang coklat Jadi kecil Setengahnya ruangan ini gitu Dapurnya Gak sampai malah Terus dipasang AC Beli meja marble Latihan lah Setiap weekend tuh masih jadi lawyer Latihan-latihan-latihan Terus kok makin seru Kok susah banget ya ternyata gitu Susah tapi tuh pas berhasil tuh Enak gitu Seru gitu Wah seru banget Nah makin Ada rasa penasaran nih coklat kok Seru juga ya kayaknya ya gitu Aku kebayangnya kayak Ketika aku menemukan Rumus matematika yang susah Pada akhirnya tuh kayak bisa mecahin Itu kayak happy banget Rasanya kayak gitu Tapi Berarti awalnya tuh Katisa Menyukai coklat itu Karena memang hobi Baking itu tadi ya Berawal dari Kesukaan Katisa Sama memasak gitu tadi ya Bikin kue ya Tapi kalau balik lagi ke lawyernya tadi ya kak Emang Gak enak kak jadi lawyer Sampai maksudnya kayak Semua orang ngomong gitu Sampai kok kapok ya jadi lawyer gitu Enggak sih sebetulnya Waktu jadi lawyer pun Aku gak ngerasa IBR pun waktu itu aku di lawyer Sebetulnya corporate lawyer Jadi bukan yang di pengadilan gitu Lawyer lebih ke korporasi Jadi misalnya Perusahaan mau merger Atau aku sisi Itu lebih aku kesana lawyernya Jadi bukan lawyer pengadilan Jadi lawyer bisnis gitu ya Jadi waktu itu sih Ya enjoy aja Gak mikir bakal even ke pindah profesi gitu sih Enggak ya Cuma pada saat coklat Tapi memang saya jadi inget dulu Waktu SMA Saya pernah keinginan Untuk jadi chef sebetulnya Saya tuh foodie banget Bisa dibilang Gak tau ya foodie Pokoknya doyan makan lah Suka sama makan Oh doyan 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 makan Suka ngulik Jadi kayak misalnya Ke peluit mana Yang di pasar mana Tuh saya datengin tuh Suka hunting gitu ya Suka-hunting makanan Nah ini enak banget tuh Saya dulu Kalau punya waktu Pasti saya datengin tuh tempat Jadi ngulik Suka gitu Di Jakarta ya Terus tapi Kalau traveling juga tuh Yang saya cari Kulinernya memang Jadi emang hobi Nyobain sesuatu gitu Karena itu Kenikmatan Terbesar lah Salah satu kenikmatan terbesar Buat saya gitu Bisa nyobain makanan Bisa experience Satu hal yang baru Itu rewarding gitu Jadi Emang bisa dibilang Foodie banget lah gitu Emang suka makan gitu Jadi pas ke Ke expose sama coklat ini kok Jadi inget waktu SMA ya Dulu pernah Tapi gak pernah Terucap Karena takut sama orang tua Dulu kan chef itu Bukan belum pekerjaan Yang bisa dianggap Sebagai suatu pekerjaan Yang mapan gitu kan Chef Chef dimana gitu kan Dulu kan kayak 15 tahun yang lalu gitu Masih belum Kayak sekarang Sekarang kan justru Dimana-mana chef Di hotel-hotel Keren banget gitu Udah profesi yang dihargai sekali Tapi kan dulu belum ya Jadi even saya ngomong pun Gak berani gitu Ke orang tua Jadi itu adalah mimpi Yang dipendam sendiri Sebetulnya Tapi chef ya Menurut seseru di coklat gitu Tapi kan nyambung ya Sama-sama makanan Sama-sama makanan Nah dari situ mikir Wah seru juga ya Ternyata Kalau mau rubah Profesi Bisa nih kayaknya gitu Tapi ya memang pada saat itu Saat itu memang saya cukup beruntung Udah punya tabungan lah Dari saya jadi lawyer Dan kebetulan keluarga saya Sangat mendukung gitu ya Jadi At least kalau bisnis Dua tahun ke depan nih kan Pasti belum ada profit lah ya Masih Masih perlu Dari tabungan lah Uang sehari-harinya Dan keluarga yang Meninjang Itu juga faktor yang penting banget sih Jadi bukan cuma nekat ya Tapi ada berani Dan kayak udah dipersiapkan gitu Ketika switch carrier itu tadi ya Iya udah dipersiapkan Betul Dan ada unsur luck Banyak sih unsur lucknya Makanya saya Selalu bilang Kalau bisnis itu memang Ada unsur effortnya Pasti ada Tapi unsur lucknya juga ada sih Jadi saya gak bilang Wah ini Karena hasil kerja keras saya Enggak Banyak sekali keberuntungan juga Yang saya dapatkan pada saat itu Untuk memulai bisnis ini Salah satunya tuh Waktu itu ketemu coklat Yang ternyata Katisa suka Dan itu dari Indonesia Kebetulan di Jember gitu Siapa sih yang mikir kayak Di Jember tuh ternyata ada Coklat gitu loh disana Dan bahkan disana juga ada Pusat penelitian Coklat Kopi dan kakao Kopi dan kakao Itu Katisa sempat belajar juga disana Irfan Partner aku Jadi Pivotin kita berdua Makanya kita udah bilang Co-founder Karena kita berdua Irfan yang sempat kesana Dan malah Nginep disana Berapa hari gitu Untuk ngobrol sama petaninya Untuk cari-cari petani coklat Dimana aja Gitu gitu Jadi Memang kesana Untuk belajar tentang Kakao di Indonesia tuh Sumbernya dimana aja sih Jadi seperti apa sih Karena Memang kalau di Pivotin kan Kita perkenalkan Coklat-coklat Indonesia Kayak disini kan ada Bali coklat Disini Papua Nah kenapa beda-beda Kita sebutkan Dan even Semua visualnya Itu pun berbeda Karena memang Rasanya berbeda Ini geberin Dari daerahnya ya Betul Jadi kalau misalnya dari Bali Rasanya tuh lebih kayak Fruity Ada sedikit aciditynya Gitu Tapi ada rasa buah-buahan Gitu sedikit sekali Tapi kalau Papua tuh Lebih kayak umami Kayak gurih gitu Padahal gak pakai garam ya Dan seperti creamy Kayak pakai susu Padahal gak pakai susu Jadi kayak Beda-beda itu Berdasarkan Hasil bijinya Dan di daerah itu Ditanamin apa gak sih Kayak kopi gitu Iya Sama sih Jadi kayak Di daerah misalnya di Bali Di Bali itu banyak pohon apa Sekitarnya Terus Kekasaman tananya Seperti apa Suhunya seperti apa Kelembaban udaranya Seperti apa Itu semua Contribute Ke rasanya Coklat Bali Jadi tapi gak bisa disebutkan Satu Ada pohon pisang Jadi coklat Bali Wangi pisang Gak bisa kayak gitu Gak ada direct Apa namanya Hubungan secara langsung Gitu ya Cuma dia banyak faktor Yang mempengaruhi Rasanya bisa seperti itu Ngambilnya berarti Ini kalau dari Bali Berarti coklatnya dari Bali Kalau Papua itu Dari Papua itu Betul Kak Tisa Udah ngambil di berapa daerah Kak di Indonesia sendiri Sekarang Ada tujuh Ada tujuh Ada tujuh daerah Tapi awalnya Langsung tujuh Dua daerah Asalnya Bali dan Aceh saja Bali dan Aceh Terus akhirnya sekarang Berkembang jadi tujuh Tujuh daerah Daerah Kak komoditas coklat ini Kalau di Indonesia sendiri Kan belum banyak nih Kak pemainnya gitu ya Beda sama kopi Yang bisa dibilang Kita tadi udah ada Abrolan di belakang tuh Red ocean Tapi kenapa Kak Tisa sendiri Itu memilih Coklat Bukannya kopi Mungkin karena suka baking itu ya Karena terexposednya sama coklat ya Jadi terexposednya sama coklat Kok kayaknya coklat ini Agak tricky ya gitu Maksudnya Cara handlingnya agak susah Terus Dan dia kan Bijinya tuh harus di fermentasi dulu Jadi Misalnya coklat Bali Coklat Papua Ini ada biji Biji Bali Biji Papua Tapi kalau gak di fermentasi Rasanya kan sama semua Gitu Gak ada bedanya Jadi proses fermentasi Fermentasi itu proses Setelah post harvesting Setelah dipetik Jadi didiamkan Di box-box kayu Selama kurang lebih Lima hari Nanti harus dirotasi Berapa hari sekali Gitu-gitu Nah setelah itu baru Keluar Rasa-rasa uniknya itu keluar Karena Pernah ngeliat pohon Buah coklat gak? Kebetulan aku udah pernah Oh udah Tapi aku juga gak nyangka Kalau itu ternyata Pohon coklat Ternyata tinggi ya Pohonnya ya Iya Kurang lebih 15 meter ya 15-15 meter Terus buahnya kan Kayak cocoa pot gitu ya Kayak Kayak Football gitu Semacam itu Bentuknya Terus dalamnya tuh Rasanya tuh mirip manggis Mirip manggis sama serikaya Jadi ada buah luar Yang putihnya itu Nah itu membantu Karena ada rasa asamnya Dia jadi membantu Proses fermentasi Si kakao ini Oke Jadi bijinya itu nanti Menyerap asam luarnya tuh Masuk ke bijinya Dan ada proses yang Pembentukan enzim Sehingga rasanya terbentuk Jadi kompleksitas rasanya Itu terbentuk pada saat Fermentasi Gitu Kalau di kakao gitu Bedanya sama kopi ya Kopi ada fermentasi Setahu saya Cuman memang gak selama kakao gitu Oke 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 Nah Kak Ini ada berita Ternyata Indonesia tuh Bisa jadi produsen kakao Terbesar ketiga di dunia Betul Betul ya Kak Berarti memang Potensi kakao di Indonesia itu Sebanyak itu gak kalah sama kopi ya Kak Enggak kita pernah Ketiga terbesar pernah Dan hanya beberapa tahun yang lalu saja Belum terlalu lama Sebetulnya Tapi Karena Karena banyak masalah Banyak hal gitu Jadi kita terus menurun Sampai sekarang ke nomor tujuh di dunia kita Indonesia Kenapa bisa gitu Kak? Banyak faktor Jadi Waktu itu harga coklat sempat turun Terus sempat ada wabah Yang kita Lama handlingnya Terus ada masalah Jadi Afrika itu Memegang kurang lebih 70% dari Coklat di dunia Jadi Dipikir Ya Indonesia ya Udahlah Negara kecil yang Konsistensinya juga belum ada Jadi di kakao juga Ada sebut namanya Fine flavor kakao Fine flavor kakao itu Coklat yang di fermentasi tadi Karena ada Yang udah lima hari itu tadi Iya betul Sedangkan di Indonesia sendiri Coklat fine flavor kakao itu Tidak dikenal Hampir tidak dikenal Ya 12 tahun yang lalu gitu ya Orang Gak ada yang tau Even saya pun Saya suka makan Tapi saya gak tau tuh Ada coklat Namanya coklat Coverture Ini coklat yang pure Memang dari bahan coklat gitu Belum dikenal gitu Jadi Memang kita telat aja mulai sih Sebetulnya Jadi kalo misalnya Kita mulai lebih cepet Dan kita lebih tau Kalo ini Komoditas yang sebetulnya Marginnya cukup tinggi Dan bisa berkembang Ya Sebetulnya bisa banget gitu Kita berkembang Tapi kalo untuk kualitas sendiri Itu menurut Kak Tisa sendiri Sebenernya Bagus Bagus atau Kayak lebih bagus gak sih Di Indonesia sendiri tuh Kak Kualitasnya gimana sih Coklat di Indonesia Kualitasnya banyak yang bagus Cuma konsistensinya Yang perlu lagi Perlu dijaga sebetulnya Jadi kalo pipiltin Karena kan kami memang Ya dari segi perusahaannya Kan menengah ya levelnya Jadi belum mengambil Bici coklat yang betul-betul Dalam volume yang Banyak sekali gitu Dalam kapasitas kami Yang medium ini sih Sangat baik Itu kualitasnya Gitu Cuman yang Yang dunia lihat kan Volume Dari segi volume Kita belum konsisten Dibanding Afrika Gitu Konsistensi dari segi Rasa Dari segi Tekstur Gitu-gitu Jadi memang konsistensi Dari biji kakao ini Belum Belum sekonsisten Di Afrika Misalnya let's say Padahal kualitasnya tuh Sebenernya bisa Diadu banget ya Kak Sangat bisa Aku penasaran nih Kak Ini kan tadi Kak Tisa Sempet mention Kalo Ngambil Bijinya tuh Kayak langsung gitu kan Ke Aceh Terus ke Bali Terus ada lagi di Papua Dan empat daerah lainnya ya Kak Itu tuh Kak Tisa Langsung ke petaninya Atau gimana sih Kak Prosesnya tuh seperti apa? Kita langsung ke petaninya Jadi kita langsung Misalnya Nih besok aku akan ke Bali Betulan Langsung ketemu petani Di Bali Nengokin petaninya Terus Ngeliat kebunnya Kita kebetulan Di Bali kebetulan lagi Harvest Jadi kesana Ngeliat kebun Ngeliat ngobrol Jadi karena Memang kita tuh People Teen tuh sangat Apa yang dibilang Kita tuh mau Brand People Teen itu Nggak mau dikenal sebagai Brand coklat Sebetulnya Kita pengen People Teen itu Jadi platform Platform tempat Ngumpulnya petani Tempat ngumpulnya Apa namanya Pengusaha Tempat ngumpulnya End consumer Semuanya yang peduli Sama Kakao gitu Even waktu Kita kenalin ini Coklat Ransik ini Dari Papua Jadi mereka waktu itu Produksinya lebih banyak Dari yang kita bisa beli People Teen bisa beli Akhirnya kita pasarin Bantu pasarkan Si coklat Papua ini Ke teman-teman saya Yang ada circle coklat kan Di dunia gitu Ada perkumpulannya Saya tawarin lah gitu Dan mereka tanya Gimana People Teen Bagus nggak Ransiki Bagus Akhirnya mereka beli Itu gara-gara Dengar kita Dan produknya Juga udah di launch Jadi kita juga Membantu Kooperasi-kooperasi ini Untuk mendapatkan Pembeli Oh jadi bisa dibilang Sebelumnya tuh Dengan kokoa yang ada Di Indonesia itu Belum terserap oleh market Belum tau Kalau ternyata tuh ada Kakao di Indonesia Kakao yang fermentasi Yang fine flavor kakao Belum bisa terserap Dengan baik di Indonesia Betul Makanya di luar Lebih udah dihargai Karena mereka tau bedanya Udah lebih aware Sama perbedaannya Dan market-market di luar Udah aware Sama coklat Yang coverture Yang asli coklat Even di Amerika sendiri Ada batasan Bisa disebut coklat Kalau cocoa butternya Berapa persen Jadi cocoa butter tuh Konten yang harus ada Di coklat ya Jadi betul-betul Di sana tuh Gak ada coklat yang Kompound Jadi coklat tuh Dibagi dua sebetulnya Jadi coklat yang Coverture itu pure coklat Betul-betul dari biji coklat Origin ini ya Biji coklat itu Kalau dipres keluar Minyak kakao namanya Minyak kakao dan cocoa powder Nah itu Coverture tuh pure Tapi ada juga coklat Yang karena cocoa powder Ini tinggi sekali harganya Cocoa butternya Minyak coklatnya Diganti sama Minyak vegetable oil Oh oke Namanya coklat compound Nah di Indonesia Banyak sekali coklat compound Jadi belum terexpose Sama coklat yang Cocoa contentnya tuh tinggi Jumlah presentasi Kakaonya tuh tinggi Jadi Rasanya Makanya waktu kita Pertama kenalin Kita Cuma pipetin cocoa Coklat cafe Gitu Waktu di bar itu Di panglima polim Itu jadi karena kita mikir Kalau Kita kenalin coklat bar Seperti ini Di Indonesia Yang konsumsinya Masih sangat rendah Gitu kan Orang belum Kita gak kebiasa Makan coklat bar Kalau minum Kalau iseng aja Dan gak harus Setiap hari juga Dan waktu itu Pipetin buka tuh Istilahnya Perbandingannya Konsumsinya Satu orang itu 0,7 ounce Per orang per tahun Kalau di Amerika tuh 5 kilo per orang per tahun Jauh sekali kan Pada saat itu Jadi kita mikir Wah kalau kita nekat banget ya Langsung Kejual coklat bar Jadi kita coklat cafe Oke coklat cafe apa nih Yang bisa bikin orang Nengok ke coklat kita Akhirnya kita hire Betul-betul Di dapur kita tuh Hirarki dapurnya tuh Kayak hirarki dapur Di Prancis Gitu bisa di bilang Ada executive chef Ada chef de party Ada layernya bagus Maksudnya kita mau Present suatu produk Yang baru Yang orang tuh Orang Indonesia tuh Ngeliat ini apaan sih Waktu mereka ngeliat Ini apaan sih Mereka tau Berarti coklat Indonesia Ternyata dari Dessert ini Jadi kita create Dessert yang Kita sebutannya Avantgarde Avantgarde itu Suatu yang baru Suatu yang Apa namanya Belum pernah dibuat orang Gitu ya Nah semi-molekuler gastronomi Jadi Molekuler gastronomi itu Jadi bentuknya telur Tapi sebetulnya Panakota mango Oh iya Yang makanan-makanan Yang bentuknya unik ya Itu kan 12 tahun yang lalu Masih baru banget Masuk kan Waktu di Di dunia juga ada Restoran terkenal banget Namanya Elbuyi Elbuyi itu Memproduksi molekul gastronomi Jadi kita Chef kita waktu itu Pick up beberapa tren Yang lagi ya Terus kita create Satu menu Satu menu Di satu piring Ada 23 komponen Dan semuanya coklat 23 komponen Itu semua coklat Beragam tuh berarti Beragam Jadi kita Melukis Pantai Tabanan Di piring Kayak gitu Pokoknya yang Seaneh-aneh itu lah Oh itu awalnya Cara memperkenalkan Coklat untuk Konsumen yang ada Di Indonesia Karena dessert Karena orang Indonesia Udah Orang Jakarta Udah aware Sama dessert Udah familiar Oh tempat dessert Seru coklat nih Apa aneh Terus pas dateng Menunya yang bener-bener Gak pernah mereka Temuin tempat lain Yang coklat dessert Terus kayak Kita buat juga Sampai yang Ada Sekarang kan udah banyak Dessert yang keluar Smoke gitu Kita udah mulai itu 12 tahun Lalu kita udah mulai itu Kayak harus Wangi smokenya dulu Terus Minum namanya Strawberry Konsume Pokoknya betul-betul Yang komplikasinya Tuh tinggi gitu Karena kita pengen Orang Jakarta tuh Nengok dulu Gitu Ini apaan sih gitu Pas mereka makan Oh ini pake coklat Indonesia Karena nama kita sendiri Sayangnya Kurang Indonesia Pipiltin Aku pikir juga Dari luar Pipiltin gitu Fran Spanyol katanya Bukan udah Pure 100% Indonesia Baru pas mereka tau Pipiltin ternyata Coklat Indonesia Dan disitu mereka jadi tau Ternyata Indonesia tuh Punya komoditas coklat Yang gak kalah nih Sama coklat-coklat Yang ada di luar negeri Betul Oke Kak kita balik lagi nih Kak ke yang tadi Katanya kan Pipiltin ini Bukan cuma ingin Jual coklat Tapi sebuah ekosistem Yang mana tuh Salah satunya petani Ada disitu Nah sebenernya Kalau dari Pipiltin sendiri Hubungannya sama petani Itu seperti apa sih Kak Apakah ada memang Keberlanjutan Oh kepastian pasar nih Nanti saya akan beli lagi Atau gimana sih Kak Ada Jadi kita memang Karena kita berhubungan langsung Sama mereka Kooperasi atau Kelompok tani ya Jadi beda-beda Setiap daerah Ada yang kelompok tani Ada yang kooperasi gitu Jadi kita memang Ada beberapa yang Tanda tangan kontrak Sama mereka Berapa tahun ke depan Kita akan supply terus Jadi mereka Supaya mereka tenang juga Dan kita akan Jadi partner gitu Tapi memang Sebetulnya Yang Pipiltin cobalah Mau Mau lakukan adalah Menyambungkan Dari hulu ke hilir Jadi selama ini tuh Banyak sekali Terutama coklat ya Coklat yang udah Mass product coklat Itu rantanya terputus Antara petani Sama end consumer Jadi istilahnya Kita gak tau makan coklat Tapi gak tau nih coklatnya Dari mana ya Makan aja gitu Nah petaninya juga gak tau Jadi waktu kita bikin Coklat Bali nih Yang ini Setelah kita buat coklat bar Kita bawa lah ke petani kan Pak ini coklatnya bapak gitu Cobain deh pak gitu Waktu itu sayangnya Kita bawanya 70% Jadi lumayan pahit kan Mereka kaget Hah? Ini coklat Mereka belum pernah makan coklat Seumur hidupnya Padahal mereka menanam coklat Tapi mereka gak pernah 30 tahun Gak pernah Gak pernah Gak pernah Sedih kan Sedih Tapi sedihnya kita juga sedih Karena kita juga gak tau kan Coklatnya dari mana Bentuk coklat seperti apa Sama aja Tapi karena mereka itu Mata pencarian mereka Ini saya sampai Kita sampai ke warung Dekat kebunnya gitu Masa sih pak Gak pernah makan coklat Ini pak coklat Oh ini tuh dari beans kita Gak tau Karena Gak ada relevansinya Karena bentuknya beda Ya kan Dari biji Terus jadi coklat Coklat Beda Rasanya beda sekali Jadi rasa coklat Beans coklat itu Pahit Dan kayak kacang yang Dirus gitu Beda sekali sama Rasa coklat yang sudah Diproseskan Jadi Emang ada Kesenjangan gitu Nah Pipiltin yang coba lakukan adalah Menyambung mata rantai itu Supaya And konsumernya tau Coklatnya dari mana Petaninya tau Ini coklatnya Bali Dan Kamu lagi makan coklat Bali loh Gitu Nah pipiltin Kebetulan kita udah ekspor ke Jepang Sejak 7 tahun yang lalu Dari berapa tahun yang lalu? 7 Dari 7 tahun yang lalu Udah ekspor ke Jepang guys Kenapa milih Jepang gak waktu itu? Kenapa milih Jepang? Karena Jepang Istilahnya kalau udah Bisa tembus pasar Jepang Mudah-mudahan bisa tembus pasar yang lain gitu Lebih mudah kan mereka sangat delicate Sangat hati-hati sekali Proses ekspornya sendiri tuh Satu setengah tahun Untuk bisa Pertama kali ekspor Akhirnya ngirim produk gitu Karena mereka harus Produknya harus dibawa ke Jepang Diteliti di labnya mereka sendiri Keluar dulu Baru bisa ekspor Nah menyambungnya cerita tadi tuh Menyambungkan mata rantai Jadi kita waktu itu Jadi setiap tahun tuh Kami memang datang ke Jepang Pipiltin untuk Indonesia coklat tasting namanya Jadi mereka Jadi di Jepang itu Pasar coklat itu kayak Kayak ke pasar basah Gimana sih? Seramai itu Jadi ada satu tempat Satu tempat Berapa? Tujuh lantai Gedung Tujuh lantai Tiga lantai itu dipakai Untuk jualan coklat Dan itu waktu ada event itu Itu sampai gak bisa jalan Saking ramainya Rame banget Jadi pasar coklat di Jepang Itu sangat-sangat besar Makanya kita pikir Wah kita masuk Yuk cobain kayak Apa sih tanggapan orang nih Sama coklat Indonesia gitu Jadi setiap tahun kita kesana Bikin tasting Sama 300 sampai 400 orang Yang ikut Dan mereka ikut tuh Untuk belajar Jepang kan gitu ya Sangat haus Sama ilmu gitu Jadi datang tuh Bawa note Itu hari Sabtu loh Padahal Kalau kita di Indonesia Kayak hari Sabtu kayak Gak mau ada yang masuk sih Mau istirahat Mereka tuh emang suka banget Belajar jadi Bawa note Terus kita sharing Coklat Bali tuh Rasanya gini Wah mereka seneng banget Besoknya sampai balik lagi Bilang Ketemu aku lagi Bilang Kalau saya udah belajar loh Di rumah gitu Untuk bikin coklat Nah akhirnya di Jepang Kalau ada pada saat Kita bikin ngisi workshop itu Kita sediakan lah Ada kayak bowl gitu Biasanya Tulis dong ke petani kita Kebetulan kan kita ada petani Kita supply langsung ke petani Tulis dong surat ke petani Kita pikir ya Cuma 4 orang lah Paling yang ngisi Penuh Ratusan Itu surat Selesai itu tuh ratusan surat Buat petani Terus petaninya gimana Kau waktu ngebaca itu Padahal orang-orang disana Cuma nulis ya Kawaii Petani coklat tenda Kawaii Kawaii Pegi gigi yang lucu Semangat ya Kita tau disana susah Petaninya gitu-gitu Tapi Kita suka banget Sama coklatnya gitu-gitu Akhirnya dibawalah Sama pater Jepang kami ini Ke petaninya Dibalikin suratnya Wah seneng banget Petaninya nangis-nangis Kayak Ah cok kaget kan Coklatnya ada di Jepang Ada di Itu di cover Muka petani coklat di Bali Wow Jadi sempet kayak gitu Sama event ini Jadi betul-betul Impactnya itu Kalau kita mencoba Menghubungkan hulu Mahilir tuh Luar biasa besar ternyata Efeknya bukan hanya Kocmer yang seneng Oh coklatnya ada di Pak ini di Bali loh Tapi Bapaknya juga seneng Oh coklat saya ada di Jepang loh Jadi mereka punya Skin in the game gitu Punya tanggung jawab Yang lebih untuk Bisa memproduksi Biji coklat yang lebih baik lagi Oke Itu mungkin salah satu trik Kak Tisa Untuk merayu petani ya Supaya kayak Mau oke Harus semangat terus nih Bertaninya Untuk apa namanya Pohon coklatnya tuh Biar bisa makin banyak Dan berkualitas gitu ya Kak ya Nah Kak Tisa Aku penasaran nih Kalau dari belajar Lawyernya kan tadi kan Aku udah tau nih Dimana Di Belanda ya Belajar lawyernya Di Indonesia dulu Belajarnya Terus S2 nya yang di Belanda Di Belanda Nah kalau untuk Coklatnya sendiri tuh Kak Tisa sempet belajar Atau kayak ada benchmark Dimana gitu gak sih Kak Coklatnya terakhir Aku belajarnya di Swiss Jadi waktu mau Bangun Pipiltin Wah kita tanggung jawabnya Kayaknya Punya tanggung jawab moral sih Sebetulnya Yang kalau bikin coklat Gak boleh Lebih gak enak dari coklat Swiss Harus bisa enak Atau lebih enak gitu kan Ambisi Udah punya ambisi disitu ya Iya habisnya kayak Kenapa gitu Kita gak bisa bikin produk Yang seenak Mereka harusnya bisa Jadi belajarlah ke Swiss Untuk ngeliat Gimana sih cara Mereka mau Perlus coklat Karena mereka kan Udah ratusan tahun ya Mau perlus coklat Jadi udah mulai duluan Dari kita gitu Jadi know how nya Mereka udah paham banget Jadi kita kesana Untuk ngeliat insights gitu Kayak apa sih Cara mereka Perlus coklat Tapi pulang dari sana Malah terintimidasi Kayak Wah aku ngobrol sama Irvan Beneran nih kita mau mulai nih Setelah ada yang beli gak ya coklat Iya soalnya coklat Indonesia Itu belum suatu hal yang seksi Di Indonesia Kayak kopi Indonesia udah Kopi Sumatera Kopi Bali Wah dimanapun udah keren kan Tapi kalau coklat Indonesia Belum Karena memang Dipahami Karena memang kita telat Untuk mulai Memperkenalkan coklat Indonesia Tapi kita sempet ragu Nih nanti gimana ya Kita pasarkan coklatnya Tapi kita ngeliat Tapi di Indonesia sendiri Banyak hotel- hotel bintang 5 Yang mengimpor coklat Dari luar Coklat single origin Yang kita bisa produksi Ya udah deh Kita coba yuk bikin Kita beranikan Untuk create the market Karena kan belum ada marketnya gitu Ya udah create the market lah gitu Bikin bisnis-bisnis plan yang singkat Terus kita Oke makanya kita mulai Dengan cafe Karena Supaya orang Familiar dulu Dengan konsep desserts Cobain makanannya Cobain makanannya dan tahu Itu coklat dari Indonesia Oke oke Aku juga pernah tuh kak Waktu itu Ngelihat di Plaza Senayan Ada pipiltin juga kan ya Di sana Salah satunya disitu Terus ada juga Yang di Pangpol Tapi aku pernah lihatnya Maksudnya keberlanjutan Kita tuh Memang pengen Kita tuh gak mau Istilahnya seneng sendiri Kita pengen Kita seneng Petaninya seneng And consumer seneng Jadi ekosistemnya tuh Tumbuh bareng gitu Iya kan Punya duit banyak-banyak Duga abis anyway Jadi gak Might as well Build komunitas gitu kan Ekosistem yang baik gitu Untuk keberlanjutan Jadi setelah jiwa kita disitu kan Jadi pertama kita jualan tuh Selalu kayak Pasang foto petani Ceritain foto petani Ceritain cerita Tapi gak ada yang Apa namanya Menghargai Kurang Kurang bisa Karena awarenessnya belum ada Oke Karena bisa dimengerti Misalnya kita nih Makan keju Terus Si perusahaan kejunya jelasin Ini kejunya dari Sini loh Disini Ya kita cuman makan keju enak Ya kan Gak relevan Dari sisi customernya Dari sisi customernya Iya kan Jadi kita mikir Oke tahun keberapa tuh Kita baru sadar Oh iya kita gak usah teriak-teriakin Ini perusahaan sustainable Kita lihat aja Marketnya butuh apa Misalnya dari Jakarta Oke Jakarta Marketnya butuh Produk yang secara visual Appealing Menarik gitu Secara visual Rasa enak Udah harus Harus itu rasanya enak Jadi oke Jadi cara kita masuk ke PS Kita gak lagi teriak-teriakan Kita tuh Ngambil dari petani Dari sini langsung Kita sustainability Enggak Jadi istilahnya mereka Makan coklat Tapi coklatnya diem-diem By the way I'm sustainable loh Tapi gak pernah harus keluarin Dilihat aja Marketnya Menghargai apa enggak Marketnya relate Apa enggak Maknanya berarti tersirat gitu ya Bukan dikortuarin Jadi gak terlalu Harus terlalu dikeluarin Tapi kalau kita jualin di Jepang Justru itu marketing toolsnya Karena itu yang dihargai Sama mereka Keberlanjutan itu Dan kita ngambil dari petani Tertentu Petani kebiasaan apa aja Itu orang-orang Jepang Mau tau Dia tanya Si ibu ini di tabanan Apa sih kebiasaannya Setiap pagi baru bangun Sampai kita tanyain Sebentar ya Tanyain dulu Ternyata sampai sedetil itu ya Mereka tuh seneng Orang Jepang suka banget Mekulture kan Berarti tapi Not necessarily Mereka peduli Sama coklat Indonesia Karena gak relevan dong Orang Jepang Pasti produk Apa Pedulinya sama produk Produk mereka sendiri Tapi mereka Related di kulture Ternyata Oh ternyata Kebiasaan orang di Bali ini Sebelum kerja Kebetulan ibu ini Dia cerita Sebelum kerja Dia kerja setengah sebelas Terus Kok nanya Kok siang banget Mulai kerja setengah sebelas Ternyata dia siapin lauk Suaminya mau makan Enam lauk Harus enam lauk ya Banyak juga ya Lauk Empat sehat lima sempurna Oh pada ketawa Orang Jepang Oh so cute Gitu kan Jadi kayak Ya something Gimanapun kita manusia ya Jadi human to human connection Saya balik lagi sebetulnya Gimana kita punya Emotional attachment Sama brand Itu yang paling penting Dan paling susah Oke 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 Jadi Ternyata beda customer Tuh beda juga Cara memperlakukannya Kalau misalkan di Jepang Seperti itu Kalau di Indonesia Dengan marketnya yang mungkin Masih bisa dibilang Kecil gak sih kak Dibandingkan di Jepang Karena kalau dulu aku ngeliat Kalau coklat iya Betul kecil Gak kayak kopi kan Tapi kopi dulunya Pas mungkin aku Pas masih sekolah gitu kan Bukan sebuah culture Tiap hari tuh kita minum kopi gitu Tapi pada akhirnya tuh sekarang Kayak setiap hari Orang tuh bisa minum kopi Rasanya tuh kayak Kalau gak minum kopi tuh Aduh aneh Aduh stres nih Kalau gak minum kopi Kedepan Tati saya yakin gak sih Coklat Indonesia tuh Bisa kayak gitu kak Maksudnya kayak sebuah kebutuhan gitu Betul Jadi kalau kopi Memang bedanya sama coklat Kopi tuh kan ada kafeinnya kan Ada suatu fungsi gitu Jadi kopi tuh Kalau gak minum kopi Kita ngantuk pagi gitu Jadi ada fungsinya Jadi coffee shop itu Setiap hari udah jadi daily thing gitu ya Tapi kalau kakao Coklat gitu Kita gak harus makan coklat loh istilahnya Maksudnya Makanya produknya harus Visually appealing Makanya kalau toko kita Yang di Pasenayan Itu tokonya lumayan Apa namanya Kita banyak effort untuk Desain interiornya Karena orang tuh Harus ngeliat itu kayak Apaan tuh gitu Gak bisa jualan kayak Kita pertama-tama Buka pipiltin Kalau buka booth tuh Sangat organik gitu Semuanya kayu Semuanya coklat Orang gak ada yang liat Gitu Karena balik lagi Relevansi ke sustainability Belum tinggi di Indonesia gitu Orang ngeliat kalau apa Visually appealing Produknya enak Balik deh Oh by the way Ini coklat Indonesia Gitu Jadi agak dibalik caranya Jadi yang sekarang kita lakuin itu Dan sekarang kita gak lebih Gak coklat-coklat mulu Jadi kalau di pipiltin itu Banyak Ada soft serve ice cream Oh iya Ada cookies Sekarang cookies kita Lagi Banyak yang gemari juga Cookies-cookies Cookies Oh tau lagi Cookies Terus banyak sekali produk-produk Desserts Jadi gak harus coklat Jadi kita berusaha untuk Kalau Jangan kaku Mikir coklat Kita oke Kita gak boleh petani Coklat bar aja Coklat bar aja Yang kita Core inti Bisnisnya itu Gimana supaya petani ini Maju Kejualnya banyak Jadi harus disitu Jadi kreatifnya tuh Jangan hanya di produk coklat Tapi apa yang bisa kita lakuin Apa yang market butuhin Apa yang kita punya Ketemu di tengah Yang penting Supaya petani Tetap kita order banyak Apalagi yang produk kita keluarin Makanya kita kuat banget Kita seneng banget Di R&D Nyaris Karena itu Jiwanya Pipiltin banget Untuk nyari produk Yang sekarang lagi Gak tren apa Terus apa yang kita punya Digabungin Untuk create Satu produk Yang bisa konsumsi coklat Lebih tinggi lagi Supaya petani juga happy Berarti Lebih ke Meningkatkan Minat dari konsumen Indonesia Terhadap coklat dulu ya Mungkin Ya hopefully bisa Kayak kopi sekarang Yang kita bilang Red ocean Kalau tadi kan Dibilang ekosistem Pasti kan Dari hulu ke hilir Dari tadi kan Kak Tisa kan selalu Nge-mention Dari hulu ke hilir Itu kan Salah satu bagian Dari supply chain Rantai pasok Dari petani Terus ke PPLT-nya sendiri Terus habis itu Ke customer Nah gimana sih Kak Tisa itu Menyatukan Itu semua Dari PPLT-nya ke petani Dari PPLT-nya ke customer Itu seperti apa sih Kak Teknisnya itu seperti apa sih Itu memang yang paling susah Komunikasi itu Paling susah Paling susah Kan kita kayak ngobrol berdua ya Aku maksudnya Tapi yang orang tangkap Itu Z Jauh banget Yang kita sampaikan Itu kan yang susah Ke consumer kita juga gitu Yang kita sampaikan Misalnya Dari Yang tau tentang cerita PPLT Contohnya aja PPLT untuk ngambil langsung Di petani Itu orang-orang terdekat kita Dan media-media Yang memang peduli Tapi Consumer kita gak tau Karena ini packaging kita Ada sih Cuma orang gak baca packaging juga gitu Orang ternyata tuh gak Spend waktu loh Untuk baca packaging Jadi paling Ngeliat cuman varian aja Nutrition facts Oke kalorinya segini Tapi mereka gak terlalu baca Apa yang isinya coklat ini Atau apa gitu Jadi Yang paling susah itu Menyampaikan Apa yang kita maksud Ke consumer kita gitu Itu yang paling memang Apa ya Challenge kita yang paling utama sih Bisa dibilang gitu Jadi nah itu caranya Dengan itu sih Makanya kita gak mau paksain lagi Kita gak mau cerita lagi Oke Sudah sustainable company Blah-blah Tapi yaudah Marketnya butuh apa Itu yang kita Fulfill Setelah itu baru kita cerita Jadi soft serve kita Berapa tahun yang lalu Sempat viral di Jakarta Soft serve ice cream Iya Nah itu kayak Orang suka banget kan Nah kita waktu itu Kebetulan Papua lagi menipis Itunya Soft serve nya dari Papua Dari Papua menipis Sedang ada masalah panen Kita sempat mau switch ke Bali Tapi kita bilang Ini coklat yang Khusus yang di store ini Coklatnya soft serve nya dari Bali Orang lo tau loh Biarpun bukan yang Foodie atau suka masak Atau gimana orang Kok beda sih coklatnya Gitu Tapi ada yang lebih suka Ada yang gak beda-beda Selera ya Tapi orang tuh tau gitu Nah dari situ baru kita masukin Oh by the way Ini coklatnya di Papua loh Kita Kooperasinya ini Dan di Papua ini Menarik sekali Karena ceritanya ini ada burung Jadi Di Papua ini ada burung Namanya Vogelkop Ini ada di packaging Burung yang hitam ini Bener-bener Bener-bener burung disana Burung cendrawasi Oh aku pernah liat Di websitenya ada nih Jadi burung namanya Vogelkop Burung cendrawasi Di Papua Barat Mereka tuh hidup di hutan Dan pohon kakao Yang kita sekarang kerjasama Itu di buffer zone hutan itu Jadi Betul-betul menjaga Supaya tengahnya tuh Gak diganggu Hutan rapatnya Supaya orang-orang Berhenti di buffer zone itu Kerja jadi pengusaha Apa Petani coklat Gak masuk ke hutan Untuk merusak Ekosistem di dalamnya Makanya Kalau Papua itu It's more than coklat Semuanya ya Kita semuanya kan Menyacita beda-beda Jadi Kalau ngomongin coklat Enggak Kita tuh gak jualan coklat Maksudnya kita jualan coklat Tapi bukan coklat Yang kita Jiwa kita tuh bukan disitunya Jiwa kita di Banyak dimensinya itu loh Yang bikin kita jadi semangat Kayaknya kalau ditanyakan tadi Kan kita ngobrol di belakang Apa sih yang bikin semangat Semangat sebenarnya Bukannya hanya bisnisnya saja Tapi Fulfillment dalam hati kita Apanya sih yang udah kita lakuin Gitu loh Kira-kira Oke deh Dari environmentnya Ternyata kayak Makan coklat aja tuh Bisa ngelindungin ekosistem di dalamnya Keren banget Dan orang jadi gak masuk ke hutan itu Untuk merambah gitu kan Jadi Mereka stay disitu Terus Komunitas ibu-ibu yang tadinya gak kerja Jadi kerja Oke Gitu Jadi disana banyak sekali Petani perempuan gitu Waktu Irvan juga pernah ke Papua Ke Ransiki Dan Yaudah langsung Ibu-ibu itu langsung masakin Masakin Pakai macem Pakai Seru banget Mereka karena Apreciate Kok sekarang jadi bisa kerja Dan bisa menghasilkan Jadi mereka Per keluarga pun Pendapatan per kapitalnya naik kan Tadinya suaminya aja yang kerja Istrinya jadi kerja Jadi Betul-betul kayak Banyak hal yang sebenarnya kita Tap ya Dengan hanya Memproduksi coklat Hanya ya Kesannya Gitu Jadi kayak Itu yang bikin Jadi Apa Bensin sih Fuelnya supaya Semangat gitu Berarti sangat worth it ya Kak waktu itu meninggalkan Lawyernya Untuk pipiltin ya Karena ternyata bukan cuma untuk diri sendiri Tapi untuk Hal layak yang lebih Luas gitu Untuk tetani Bahkan untuk burungnya Di Papua Gitu kan Tapi balik lagi Kalau ngomongin lawyer Ngomongin lawyer juga Maksudnya Jadi lawyer juga sebetulnya Bukan berarti Gak ada impact gitu kan Kemacarakat Kadang kesannya kan tadi Kita ngobrol juga di belakangnya Kadang-kadang tuh Orang terlalu mengagung-agungkan Entrepreneurship gitu Padahal Menurut pribadi saya sih Apapun yang kita kerjakan Asal kita senang Merjainnya Sesuai passion Sama punya kekuatan disitu Yang memang perlu diasah Ya sah sah aja Gak harus jadi entrepreneur Gak harus jadi Kerja di pemerintahan Di manapun Bisa kita berkarya Itu sih Sah sah aja gitu Tapi memang Kalau ngomong entrepreneurship Memang perlu Kalau memulai ya Memang perlu bikin Bisnis plan kecil lah gitu Untuk ketenangan hati sih Sebetulnya Dan untuk supaya kita Berpegang sama visi Misinya Apa yang kita mau ke depan Yang aspirasi kita Apa sih gitu Misalnya pipiltin Tahun ketiga itu Kita sempat kesulitan Karena jual coklat Coklat bar ini susah loh Ya kan Konsumsinya sedikit kan Kecil di Indonesia Kecil Ini gimana ya Muter otak gitu Kalau misalnya kita Gak punya Gak bikin bisnis plan Dan gak paham Visi misi kita apa Yaudah berantakan Nanti kita bisa jualan permen Jualan tahu Yang jauh banget gitu Nah balik lagi Visi kita apa Nah buat people team Untuk memperkuat Komunitas petani Jadi oke Petani-petani-petani Apa yang bisa kita lakuin Oke bikin soft serve ice cream Jadi bisa Mikir outside of the box Tapi masih sesuai Sama Visi misinya kita Nah itu sih Yang menurut aku penting Berarti bukan cuma Keluar dari zona nyamanya Tapi juga harus dipikirkan Apa sih sebenarnya Tujuan utamanya Visi misi utamanya Supaya gak melenceng terlalu jauh Kak Kalau ini kan People team yang aku lihat Di Plaksa Senayan Terus ada juga Yang di Panglima Polim Itu kan Kayak produk yang langsung Bisa dikonsumsi Walaupun Powder Cocoa juga kan Bisa langsung dikonsumsi Gitu kan Nah Kepikiran gak sih kak Untuk kayak Nyuplai di Kayak misalkan cafe Atau mungkin hotel-hotel gitu Dari people team sendiri Untuk jadi bahan bakunya mereka Gitu kak Iya sudah Oh sudah Sudah Dimana aja kak Jadi ternyata kalau ngomongin coffee shop Minuman kedua Yang banyak dibeli setelah kopi itu Coklat Coklat Iya Karena kopinya tadinya teh Tapi ternyata orang Indonesia tuh Tehnya tuh Dibilang ngeteh juga Ngetehnya teh manis Tapi bukan Bukan teh yang bisa kita nikmati Karena ini Daunnya dari mana gitu Enggak gitu Jadi ternyata di coffee shop itu Setelah kopi itu teh Penjualan kedua tertinggi Setelah kopi coklat Sorry Setelah kopi coklat Jadi setelah itu Wah seru juga ya Jadi kita develop balik lagi Randy bikin coklat-coklat drinks Untuk coffee shop Jadi kita juga B2B Kita juga masukin ke hotel Ke restoran Gitu Kemana aja kak itu? Di Jakarta hotel banyak sih Ada beberapa hotel yang Ambil coklatnya dari people team gitu Karena mereka tertariknya sama storynya Selain produk ya Selain mereka suka memproduknya Tapi mereka suka Sama storynya Misalnya coklat dari Flores waktu itu Flores itu rasa coklatnya tuh unik sekali Jadi kayak ada wangi-wangi Biji pala Kloof gitu Terus ada wangi kopi Jadi makan coklat Tapi di hidung kita tuh kecium-cium Ada wangi-wangi kopi Wangi-wangi herbs Jadi Indonesia banget Spicesnya tuh banyak Nah tapi coklat Flores ini Gak terlalu disukai Sama coklat Sama masyarakat awam Karena terlalu unik gitu Nah yang suka chef Chef-chef di hotel-hotel ini kan Mencari sesuatu yang unik kan Jadi kita Engage kolaborasi mas chef Bikinnya itu Flores coklat cake Ada Flores coklat candy Apa-apa gitu Jadi Itu sih yang kita lakukan Jadi kita udah juga Supply ke hotel Sama restoran Oke Karena tadi berpegang Sama visi-misinya Gimana caranya nih Petani gitu kan ya kak Bukan cuma untuk B2C aja Tapi sekarang Dari Pipiltin sendiri Juga udah ke B2B Ternyata ya kak ya Dan ada beberapa hotel Yang ada di Jakarta Dan kafe-kafe juga ya kak Betul Ada yang menarik nih kak Dari Pipiltin Yang udah aku sempet temuin Katanya nih Raja dan Ratu Belanda Mencicipi aneka coklat Indonesia Di pabrik Pipiltin Kokoa Ternyata Ratu Raja Belanda Ke Pipiltin Iya Kok bisa kak Random ya Iya random banget Kok bisa gitu loh Mungkin kalau presiden Oke lah gitu Tapi ini Ratu dan Raja Belanda Iya Dan mereka kunjungan ke Pipiltin Betul-betul dari istana Jadi dari istana Terus ke Pipiltin Ini kan Pipiltin Waktu itu di pabrik yang di Panglima Pulim Ini pabrik kecil kami Yang itu kan Bisa dibilang micro factory Soalnya kecil Itu sebelum ada yang di Bogor Di Bogor Iya Jadi kita bingung kan Wah dari istana ke sini Ini sangat humble banget Ini tempat Di apa ini tempat ya gitu Tapi yaudah kan Kita apa adanya aja gitu Akhirnya mereka datang Ternyata mereka tertarik Sama sustainability-nya Ratunya mempunyai Ketertarikan yang tinggi Sama produk-produk Yang dekat sama sustainable Sustainable product lah gitu Yang memperhatikan lingkungan Komunitas Jadi Waktu kesana Even dia udah lebih tahu Pipiltin gitu Daripada Enklusiomor kita gitu Tahu Oh waktu itu pernah ke sini ya Terus ngambil dari sini ya Terus apa yang Jadi mereka emang udah pelajar Tentang brandnya gitu Dan waktu itu Kita mendatangkan juga petani Balik lagi kan Kita mau Menyambungkan rantai ini kan Kita ngerasa tuh Petani tuh Jangan sampai Confident level-nya tuh rendah gitu Mereka tuh farm trainer Mereka tuh pengusaha Tapi ya petani Tapi pengusaha gitu Jangan sampai mereka ngerasa Oke I'm in the bottom of the food chain gitu Bukan gitu Jadi kita berusaha Untuk Rubah stigma itu Kita datangkan lah Petani dari Bali Untuk ketemu Ratu Meraja Belanda Ngobrol Oh bisa kak? Bisa Hebat deh Waktu itu memang Ada briefingnya dulu nih Ada briefingnya dulu Terus soalnya Mereka kok gugup banget gitu kan Sebelum ketemu nih Kita bilang kan Pak Bu Kita jangan Kita bawa waktu itu Sekeluarga Kebetulan Jadi bapak Ibu sama anak Petani Dan mereka bertiga Jadi petani Dan even anaknya itu Udah kuliah food science Di Bali S1 nya agriculture S2 nya food science Tapi memilih untuk jadi petani Gitu Terus Karena marginnya sehat Karena mereka dapat Margin yang bagus Dapat keuntungan gitu Dari jadi petani Nah jadi kita brave Jangan gugup They're just human gitu Sama-sama Kita cuma manusia Gak ada yang lebih tinggi Gak ada yang lebih rendah Pak Betul Pas ketemu Gak ada gugup-gugupnya Cerita dengan suara lantang Kalau mereka jadi bangga Jadi petani fermentasi Dan bisa memperkenalkan Coklat Bali ini Ke Jepang Ke Singapura Ke Malaysia Waktu itu kita juga supply Sempat ekspor ke Rusia juga Ke beberapa negara lah gitu Jadi Dengan bangganya Menceritakan itu gitu Ratunya juga lumayan amaze Karena petani yang mungkin Yang dia pikir Petani Indonesia Sangat Apa ya Tradisional Sangat tradisional Dan belum paham konteks Dan mereka udah sangat Paham konteks gitu Dan mereka tau value-nya mereka gitu Senang banget Jadi senang banget Itu rewarding Makanya Bisnis itu kita mesti Kalau bisnis itu Mesti pintar-pintar Cari Apa sih kira-kira Yang bikin kita tuh Secara Mentality Mentality tuh puas gitu Dan fulfilled Itu yang bikin kita Akan kuat Berjalan ke depan sih Insya Allah Oke oke Kan Kalau coklat sendiri nih Aku ngeliatnya Kalau coklat tuh Makan coklat Nanti bikin gemuk gitu Karena mungkin gulanya Atau segala macam Tapi kayak orang-orang tuh Stigmanya tuh coklat Bikin gemuk Kalau menurut Kak Tisa sendiri Gimana Kak? Coklat malah Nggak bikin gemuk Karena gini Waktu itu saya Ya gitu ya Perempuan kan suka diet ya Bener-bener Suka overeating gitu Terus perlu diet gitu Jadi kapan-kapan itu pernah Memang zat di coklat itu Punya zat untuk Menahan asum makan Kalau dark coklat ya Di atas 70% Kalau pipiltin berapa persen? Kita ada sampai 84% Even ada yang 100% Ada yang 100%? Karena ada orang yang memang Mau makan coklat Tanpa sama sekali Kandungan gula Karena kan ada Mungkin ada yang Penderita diabetes Atau Ada kecenderungan Untuk olahraga Jadi untuk energizer aja gitu Nggak mau ada gulanya sama sekali Gitu Jadi kita juga punya Sampai 100% coklat Jadi Waktu itu Aku bisa sarapan Memang selalu makan coklat Di atas 70% Ya nggak terlalu Jam banyak-banyak gitu Sebesar ini lah gitu Empat coklat baris Segini lah gitu Satu baris gitu Iya Atau tiga gitu Tiga potek Dan makan Terus bener-bener nafsu makan Siangnya tuh menurun Nggak seperti biasanya Gitu Jadi dia menurunkan Nafsu makan Bikin kenyang gitu Nggak sih atau apa? Betul Seperti itu Jadi itu mitos ya Kalau ternyata tuh Coklat tuh bikin gemuk Itu tuh mitos ya Karena dari dulu di Indonesia Coklat itu manis Seharusnya nggak ya? Nggak Seharusnya malah pahit sekali Sebetulnya coklat ya Rasa coklat yang asli Tanpa dicampur gula Itu nggak ada manis-manisnya Jadi gula dong Nggak apa-apa Jadi banyak sekali malah Teman-teman aku Tis Kok anak aku Kalau makan pipitin Nggak apa-apa Tapi makan coklat lain Kok jerawatan Atau alergi Atau diare gitu Aku bilang Mungkin bukan coklatnya Tapi susu dan gulanya Yang bikin dia intolerant Sebetulnya Campuran lainnya Tapi orang karena di coklat Nyalain coklatnya gitu Kayak gitu Wah coklat bikin gemuk Mudah coklat yang makan berapa Coklat 38% itu manis ya 38% itu maksudnya Dari 100% 38% saja coklatnya Itu milk Yang jelas aja Itu kan gulanya Berarti kan sisa persentasenya Di atas 50% gula Itu mah makan susu ya Ya nggak apa-apa kan Aku juga suka milk coklat Tapi makannya Sesuai proporsi aja Oke Kak kalau pipitin sendiri Itu udah ada Dari tahun berapa kak Sebenernya Kita dari 2013 Dari tahun 2013 Sampai sekarang tuh Berarti udah Hampir 12 tahun Hampir 12 tahun ya kak ya Nah Dengan apa yang udah Diperoleh sama Pilitin sekarang nih Kayak udah ekspor Udah terus Habis itu ekosistem bisnisnya Juga udah terbangun Dengan baik Dan kemarin Alhamdulillah juga Pabriknya juga udah Launching ya kak ya Sama Pak Menteri ya Kemarin yang ada di Bogor ya kak Nah Kedepan tuh Pipitin mau ada Gebrakan apa lagi nih kak Mau ada Inovasi-inovasi Apa lagi nih kak Kita sih pengen Sebetulnya Ditanyakan Pipitin mau Expressnya apa sih Kedepan Kita pengen bikin Orang Indonesia itu Makan coklat Indonesia sih Bagaimana Supaya orang Indonesia Nggak semua Nganggap coklat impor itu Lebih Bagus Lebih bagus ya Ada beberapa Memang kualitasnya Lebih tinggi Tapi Ada habit Untuk orang Indonesia itu Makan coklat Indonesia Jadi memperkenalkan coklat Ke masyarakat Indonesia Supaya Terexpose sama coklat Indonesia Itu PR terbesar kita Karena Dari segi size Memang kita perusahaan yang Bisa dibilang Middle size ya Tapi gimana Menjangkau masyarakat Luas untuk tahu Pipitin Karena banyak sekali Memang belum tahu Brandnya juga Nah gitu Jadi memang PR terbesar kita Pengen orang Indonesia itu Makan coklat Indonesia Not necessarily harus pipitin Karena banyak juga brand sekarang Bintubar yang udah di Indonesia Cukup banyak gitu Which is bagus kan Penetrasi ke market Jadi udah ada Jadi kita pengen Gimana ya Makanya kita coba Berkreasi dengan Kita sekarang di PS Saga ada menu baru Namanya Slice Crab Jadi Crab 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 yang French style Itu yang tipis sekali Layernya Tipker Tapi nggak garing ya Jadi tipis sekali Terus disiram coklat Terus jadi kayak Makannya kayak noodle Tapi itu Crab Sebetulnya Untuk takeaway Pakai ice cream Pakai itu Jadi kita selalu berusaha Untuk mendekatkan kita Ke konsumer kita Konsumen kita Apa sih yang mereka Butuhkan sekarang Apa sih yang mereka cari Dari Pipiltin Itu selalu kita gali Berarti mimpi besarnya Pipiltin adalah Ingin customer Indonesia itu Bukan cuman Percaya nih sama Produk-produk Coklat luar Tapi percaya sama Kalau Indonesia tuh punya Coklat yang berkualitas Dan mereka Mengkonsumsi produk Coklat dari Indonesia Gitu ya Pak ya Nah terakhir nih Aku pengen dong Minta Inspirasi dari Katisa Karena kan kita Lagi di insting nih Inspirasi penting Aku pengen Minta inspirasi dari Katisa Supaya nih besti-besti Yang ada di rumah Dia tuh Berani gitu loh Untuk mengejar Apa yang dia mau Mengejar Mimpinya dia gitu Pak Kadang-kadang gini ya Aku lihat tuh Kalau kita mau lakukan sesuatu Misalnya Mau jadi designer Karena suka gambar Oke Tapi nanti Kalau udah punya Suatu produksi Yang memang Membawai designer Ada pasti pekerjaan-pekerjaan Lain yang gak disukain Tapi harus dilakukan Kan gitu Nah sekarang Banyaknya orang tuh Udah nih mau lakuin Yang saya suka aja Yang gak suka Gak usah dilakuin deh Gitu loh Milih-milih Oh iya Padahal kerjain Pekerjaan apapun Yang kita pilih Pasti ada Ada sisi-sisi Ada satu bagian Yang memang kita gak suka kerjakan Tapi harus dikerjakan Jadi Jadi lebih ke persistensi sih Kalau kita udah tau Nah pertama Sebetulnya yang penting tuh Aspirasi Jadi aspirasi tuh kayak Sebetulnya apa sih Yang disukain gitu Berkarir misalnya Di media gitu ya Karena apa Karena suka ngobrol sama orang Karena curiosity-nya tinggi Sama kan Mbak Nekori Keingin tawannya tinggi Which is bagus banget kan Untuk jadi host Dan jadi udah sangat Sangat memahami konteks gitu Jadi ngobrol kita juga Flowing banget kan Karena Ada curiosity-nya tinggi Jadi research gitu Tanpa Sebetulnya mungkin Dari tim produksinya Udah gak perlu ngomong-ngomong lagi Udah dengan sendirinya gitu Tapi kan pasti ada kerjaan-kerjaan Yang sebetulnya Bilang Aduh Kayaknya gak Gak mau ngerjain ABC Ada beberapa yang aku gak suka Nah itu tapi Banyak sekali Effortnya Yang kita suka Atau gak Kita hal yang kita suka Dan gak suka Effortnya harus sama Gak bisa pilih kasih Yang kita suka nih Effortnya Tapi yang kita gak suka Ah udah lah Seasal lewatnya aja Itu yang ngebedain Good sama great Good gitu kan Maksudnya Kalau kita misalnya Mau ngelakuin Suatu hal yang kita gak suka Setengah-setengah Tapi itu perlu untuk dilakukan Itu agak susah Jadi biarpun kita gak suka Tapi itu Kalau itu bagian Dan udah menjadi Suatu kebutuhan Harus kita bisa Terus bisa lakukan gitu Gitu sih Oh jadi Kalau misalkan Udah tau mimpinya apa Resilien gitu Resiliennya gitu Untuk bertahan disitu Jadi kalau udah tau Maunya apa ya Mau gak mau Misalkan dia mau jadi Entrepreneur Tapi dia gak suka Sama matematika Ya mau gak mau Dia harus begitu Harus belajar Gak ada pilihan lain Oke 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 Jadi Pegang mimpinya Terus bertekad disitu Niat kuat disitu Dan jalanin Suka gak suka Harus maju terus Kayak bisa dalam Ngebangun pipil Oke thank you banget Kak Tissa Udah mau ngobrol Bareng sama kita Semua disini Thank you Udah 100 orang disini ya Nah itu dia besti Oberolan gue Bareng sama Kak Tissa Hari ini Bareng Kak Tissa Hari ini Gimana seru banget kan Karena disini tuh Gue dapet banyak Ilmu banget nih Dari Kak Tissa Dia ini Menurut aku Dia berani untuk Keluar dari zona nyamanya Terus Dia tuh bisa melihat Peluang sekecil apapun Contohnya Dari Kak Tissa Ngeliat peluang coklat nih Ada komoditas coklat Di Indonesia Dan dia berani Untuk ngembangin itu Nah siapa tau Besti-besti yang ada Di rumah Yang nonton ini Hari ini Ada nih komoditas-komoditas Di daerah kalian Yang mungkin tuh Ada peluang bisnisnya Tapi belum kalian maksimalin Nah semoga Dengan nonton podcast ini Kalian bisa memaksimalkan Komoditas-komoditas lokal Yang ada di dekat kalian ya Thank you banget Kak Tissa Thank you sama-sama Nah jangan lupa Untuk terus nonton podcast Instinct Inspirasi penting Dan jangan lupa Untuk terus like Comment Dan subscribe Akun Youtube Kemenkopu KM Bye Besti Bye Besti